Nilai kreatinin saya tinggi? Apakah itu indikasi ginjal saya rusak? Dan gimana cara menurunkan kadar kreatininnya? Kadar kreatinin tinggi pada tubuh bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya, memang ada indikasi kerusakan ginjal. Tapi bisa juga karena terlalu banyak makan protein, aktivitas fisik yang berlebihan karena dia memecahkan otot-otot tinggi protein pada tubuh akhirnya kreatininnya tinggi. Atau mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen tertentu serta adanya infeksi saluran kencing itu juga bisa menyebabkan kreatinin tinggi pada tubuh. Jadi, harus dipastikan terlebih dahulu jumlah kreatinin tingginya disebabkan karena apa. Yang kedua, untuk menentukan bahwa kreatinin tinggi itu merupakan indikasi kerusakan ginjal atau tidak diperlukan nilai EGFR atau laju filtrasi glomerulus laju penyaringan pada ginjal. Pada hasil laboratorium itu hanya menggunakan nilai kreatinin, jenis kelamin, dan usia pada pasien. Padahal, untuk memperoleh nilai GFR yang akurat sebagai indikasi kerusakan ginjal itu memerlukan nilai kreatinin, nilai sistein C, jenis kelamin, usia, tinggi badan, dan berat badan. Ketika memperoleh seluruh data tersebut, baru bisa mendapatkan nilai laju filtrasi ginjal yang lebih akurat. Nah, gimana cara menghitungnya sudah aku sediakan di deskripsi ya. Bisa kalian klik di sana, The Kidney Foundation. Tinggal masukkan nilai-nilai tersebut dan dilihat apakah hasil kreatininnya dan itu mempengaruhi kerusakan pada ginjal. Karena terkadang nih, hasil laju filtrasi ginjalnya salah karena hanya menggunakan usia dan jenis kelamin. Misalnya, nilai GFR-nya menunjukkan kerusakan ginjal tahap 3-4 karena kreatininnya tinggi. Ternyata setelah dilihat lagi, pasiennya ini adalah seorang pasien laki-laki usia 35 tahun yang tinggi sekitar 180, beratnya sekitar 80-an, dan termaksud bodybuilder. Jadi dia sering menggunakan otot ya. Otomatis kreatininnya tinggi dan GFR-nya pun menyesuaikan dari berat badan dan tinggi badan pasien tersebut. Nah, yang ketiga, jika kreatinin tinggi ini tanpa disertai adanya gejala-gejala kerusakan ginjal seperti badan bengkak, gatel-gatel, mual muntah, pingsan, hilang kesadaran, bahkan sampai tubuh menguning semua gitu ya. Nah, hasil kreatinin meningkatnya harus dilihat sampai 3 bulan berturut-turut. Jadi nggak bisa nih kalau teman-teman baru cek laboratorium, terus ngeliat hasil kreatinin tinggi ya pada 1 kali pemeriksaan, padahal nggak punya gejala apapun. Terus langsung mengindikasi bahwa, wah aku punya kerusakan ginjal, ini nggak bisa kalau memang tidak ada gejala. Jadi hasil kreatinin tersebut harus diulang sampai 3 bulan berturut-turut nih teman-teman. Kalau memang setelah melakukan perubahan bola hidup, selama 3 bulan berturut-turut, hasil kreatininnya tetap tinggi dan GFR-nya menunjukkan kerusakan ginjal, maka memang ada indikasi bahwa peningkatan kreatinin ini disebabkan karena kerusakan ginjal. Nah, lalu gimana cara untuk menurunkan kadar kreatininnya nih? Yang pertama yang harus dilihat adalah penyebab dari peningkatan kreatininnya. Apakah karena makanan, karena aktivitas fisik, obat-obatan, suplemen, infeksi saluran kencing, atau memang karena penurunan fungsi ginjal? Kalau memang karena penurunan fungsi ginjal, maka harus benar-benar dibatasi konsumsi makanannya. Aku sarankan untuk konsultasi ke ahli gizi, sehingga bisa mengontrol makanan mana yang boleh untuk ginjal, dan makanan mana yang tidak boleh untuk ginjal. Karena jika ginjal sudah rusak, maka sangat-sangat-sangat diperlukan pembatasan nutrisi pada seseorang untuk membantu menurunkan kadar kreatininnya. Ya, harus benar-benar ditakar banget nutrisi yang masuk dari serat, kalium, fosfor, terus karbohidrat, vitamin, mineral itu benar-benar harus ditakar banget pada penderita yang memang mengalami penurunan fungsi ginjal. Oke, kalau memang bukan karena penurunan fungsi ginjal, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama kurangi asupan protein. Jadi, yang biasanya mengkonsumsi makanan tinggi protein, seperti makan daging ayam, sapi, keju, itu benar-benar harus dibatasi dan diganti dengan makanan tinggi serat. Ya, makanan tinggi serat ini terbukti dapat membantu menurunkan kadar kreatinin pada tubuh. Contohnya, seperti sayur hijau, buah-buahan, oatmeal, kacang-kacangan, biji-bijian. Ini dapat membantu untuk menstabilkan kadar kreatinin pada darah sehingga mencegah kerusakan ginjal. Nah, selanjutnya, awasi penyakit-penyakit penyertai yang bisa meningkatkan resiko kreatinin tinggi. Seperti penyakit diabetes. Nah, ini berhubungan sama diabetes nefropati ya, yang bisa merusak ginjal. Kadar gula darah harus benar-benar dikontrol dengan stabil dulu, baru bisa membantu menstabilkan kadar kreatinin. Hipertensi, penyakit jantung, penyakit kolesterol, dan penyakit stroke. Nah, kondisi-kondisi penyakit kronis ini juga harus dikontrol dan diawasi penyakitnya dulu untuk membantu menstabilkan kadar kreatinin pada darah. Perhatikan saluran kencing. Adanya batu ginjal, itu juga bisa meningkatkan kadar kreatinin pada tubuh. Jadi, kalau teman-teman ada gejala batu ginjal, seperti nyeri yang teramat sangat di area punggung belakang, panas ataupun peripada pipis, ada rasa yang tidak nyaman, atau memang ada riwayat batu ginjal sebelumnya, ini harus dicek terlebih dahulu apakah ada pengulangan batu ginjal di sana. Kalau misalnya memang ada batu ginjal, maka batu ginjalnya harus diterapi dulu nih. Diterapi laser SWL, atau dengan obat-obatan yang dapat membantu meluruhkan batu ginjal, sehingga bisa memperbaiki fungsi ginjal lagi dan menstabilkan kadar kreatinin. Yang terakhir adalah menyeimbangkan cairan. Kondisi tubuh yang dehidrasi, kekurangan cairan, itu juga bisa meningkatkan kadar kreatinin pada tubuh. Karena darah menjadi lebih pekat kan ya, akhirnya bisa menyebabkan kesalahan jumlah kreatinin pada tes. Selain itu, obat-obatan tertentu juga bisa meningkatkan kadar kreatinin. Jadi, konsultasikan dulu obat-obatan yang dikonsumsi pada dokter, dan tanyakan apakah ada obat-obatan itu yang menyebabkan kadar kreatinin meningkat. Dan yang terakhir adalah aktivitas. Ya, olahraga ekstrim, lari, sprint, bodybuilder, fitness, itu juga bisa meningkatkan kadar kreatinin pada tubuh. Jika memang itu yang menyebabkan, maka dikurangi dulu instansitas olahraganya nih teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mengkonsumsi beberapa makanan yang bisa meningkatkan kesehatan ginjal. Aku sudah pernah bikin videonya ya, bisa diklik di sini. Dan semoga informasi ini bisa membantu menstabilkan kadar kreatinin pada teman-teman semua, sehingga ginjal tetap sehat nih teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye.